Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi bertemu di channel materi BDR kelas 5 kali ini materi yang akan disampaikan masih lanjutan dari kemarin yakni subtema 2 pembelajaran 4 part 2 atau bagian 2 di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia serta rasa bangga dan cinta tanah air terhadap Indonesia namun seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini silakan dipersiapkan dulu alat-alat tulis dan juga kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim kita mulai persebaran flora dan fauna di Indonesia flora itu artinya tumbuhan dan fauna itu artinya hewan jangan kebalik ya kalau flora itu tumbuhan kalau fauna itu hewan jadi Indonesia punya sekali jenis hewan khas yang ada di Indonesia tiap-tiap daerah punya hewan khas dan juga tumbuhannya khas kita simak mengapa hal itu bisa terjadi faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia di video ini nanti akan disampaikan mengapa tiap-tiap daerah di Indonesia itu memiliki tumbuhannya khas dan juga hewannya khas apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kita simak videonya bersama-sama di faktor penyebab persebaran flora dan fauna nah secara umum kenapa sih si flora dan fauna ini tuh bisa tersebar berbeda-beda itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini yang pertama itu adalah faktor klimatik yang kedua itu adalah faktor edafik dan yang ketiga itu adalah faktor biotik nah ini adalah tiga faktor yang perlu kalian pelajari disini bahkan jelasin faktor-faktor ini dan di beberapa materi atau bahkan di beberapa pembahasan sering juga faktor fisiografi itu dimasukin ke dalam faktor ini jadi kalian boleh include faktor itu tapi kebanyakannya biasanya cuma tiga ini aja kita bakalan pelajarin ya apa sih sebenarnya tiga faktor ini oke dari mulai faktor klimatik dulu apa sih faktor klimatik ini nah faktor klimatik ini adalah faktor yang berhubungan dengan iklim jadi disini diyakini kalau misalkan persebaran flora dan persebaran fauna ini tuh sangat berpengaruh tergantung pada iklimnya karena iklim ini tuh salah satu faktor dominan yang bisa mempengaruhi pola persebaran dari flora dan fauna misalkan wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrim kayak misalkan kutub itu kan senantiasa tertutup salju terus juga di sisi lain gurun itu gresang hampir jarang gitu ya ada air menetes nah itu kan udah pasti sangat menyulitkan buat kehidupan makhluk hidup yang ada disitu nah maka dari itu persebaran flora dan fauna pada kedua wilayah ini tuh bergantung sekali pada jenisnya jadi ada hewan-hewan yang bisa menyesuaikan dengan daerah panas dan ada juga hewan-hewan yang bisa menyesuaikan dengan daerah dingin atau floranya juga ada tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang panas kayak kaktus itu ada juga yang sangat jago gitu untuk bertahan di lingkungan yang dingin nah itu adalah faktor pertama yang menyebabkan kenapa sih flora dan fauna itu tuh tersebar beda-beda kenapa ada disini kenapa ada disini nah itu adalah karena iklim atau faktor klimatik dan faktor klimatik atau faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran permukaan persebaran makhluk hidup persebaran flora dan fauna itu antara lain ini yang pertama adalah suhu nah suhu ini sangat berpengaruh panas dinginnya suatu daerah itu tuh menyebabkan berbeda juga makhluk-makhluk atau organisme-organisme yang mendiaminya dan contohnya yang bisa kita lihat ini disini kayak contohnya berdasarkan faktor suhu kita kenal dua kelompok vegetasi dalam tumbuhan nah yang pertama itu coba ya ada kelompok vegetasi annual dan ada juga vegetasi perennial nah vegetasi annual ini adalah vegetasi kelompok-kelompok tumbuhan yang hanya bisa berkembang di saat tertentu aja maksudnya kayak gimana jadi ini tuh misalkan cuma bisanya tuh ada di musim panas doang dia kalau di musim dingin tumbuhan ini tuh akan tidur karena dia tuh gak bisa untuk bertahan di bawah lapisan es yang dingin gitu dan itu adalah yang dinamakan dengan vegetasi annual atau annual nah tanaman annual ini disebut juga tanaman semusim atau tanaman setahun dimana ini tuh rata-rata biasanya tumbuhan kecil atau juga bunga-bungaan di daerah yang beriklim dingin itu ya jadi ini tuh akan mati dalam satu tahun atau satu musim jadi gak bisa bertahan lama sampai lima tahun sampai dua tahun misalkan jadi cuman bertahan satu musim aja misalkan musim panas doang ketika dia pindah ke musim dingin dia bakalan mati tanamannya kayak gitu seperti yang aku bilang tadi ya contohnya tumbuhan-tumbuhan kecil kayak bunga-bunga gitu nah yang kedua itu adalah vegetasi verenial nah kalau vegetasi verenial ini bisa bertahan hidup sehingga dia tuh bisa berkembang bertahan terus-menerus jadi kelompok tumbuhan di vegetasi ini punya kemampuan untuk melindungi diri dari suhu yang sangat rendah ataupun bahkan suhu yang panas banget gitu jadi vegetasi ini tuh bisa bertahan terus-menerus dan inilah yang menyebabkan kenapa sih vegetasi hewan-hewan eh sorry tumbuhan-tumbuhan dalam vegetasi ini tuh bisa bertahan lebih dari satu tahun contohnya kayak pohon-pohon besar itu kan bisa beradaptasi dan bisa tumbuh lebih dari satu musim atau satu tahun aja nah itu adalah suhu selanjutnya adalah kelembaban udara ini kita mesti bahas tentang faktor klimatik ya jadi kelembaban udara ini menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara dan berdasarkan tingkat adaptasi terhadap kelembaban lingkungannya flora ini dibagi jadi empat jenis flora ini yang pertama ada serofit ada hidrofit ada mesofit dan ada trofofit mungkin kalian udah pernah dengar juga ya beberapa istilah ini nah coba kita bahas satu-satu dari mulai yang serofit nah serofit ini merupakan tumbuhan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang kering jadi ini tuh berasal dari kata sero dan pitos sero itu kan kering jadi dia tuh bisa menyesuaikan di lingkungan yang kering contohnya adalah kaktus itu adalah dia tuh tumbuhan jadi tumbuhan yang bisa beradaptasi di gurun nah yang kedua ada hidrofit nah kalau hidrofit ini berasal dari kata hidros dan hidros dimana dia ini tuh kelompok-kelompok tumbuhan yang bisa beradaptasi di lingkungan yang basah atau berair contohnya itu misalkan teratai paku-pakuan dan lain-lain dan yang ketiga itu ada mesofit nah kalau mesofit ini adalah kelompok tumbuhan yang punya kemampuan untuk beradaptasi di daerah yang lembab jadi lembab kalau yang atas itu berair kalau yang ini itu lembab contohnya beberapa jenis jamur dia bisa bertahan di suhu atau kelembapan yang lembab dan yang selanjutnya ada tropovit nah kalau tropovit ini dia tuh punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah jadi di saat dia panas dia bisa di waktu dingin dia juga bisa pada umumnya yang termasuk tumbuhan tropovit ini itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang besar yang punya daun yang lebat terus juga dikategorikan sebagai pohon pohon-pohon besar itu adalah tumbuhan atau flora yang termasuk dalam kategori tropovit nah oke nah jadi itu dia untuk kelombaban udara selanjutnya faktor klimatik lainnya juga adalah sinar matahari karena dalam flora misalkan sinar matahari ini tuh bisa sangat mempengaruhi proses fotosintesis makanya ini berperan penting dan selanjutnya juga curah hujan curah hujan yang beda antar wilayah ini bisa membedakan karakteristik vegetasi dan juga makhluk hidup yang mendiaminya karena beda curah hujan ya beda juga karakteristik vegetasi yang ada di situ di daerah tersebut nah tadi kita udah bahas tentang faktor klimatik yang berhubungan dengan iklim selanjutnya ada faktor kedua yaitu faktor edavik atau tanah jadi faktor edavik ini diyakini bisa mempengaruhi karena gimana sih persebaran flora dan fauna itu tuh sangat bergantung dengan kondisi tanahnya nah faktor yang berpengaruh yang ada itu diantara lain yang pertama itu teksturnya tekstur tanah itu mempengaruhi organisme atau misalkan makhluk hidup yang ada di situ terus juga struktur tanahnya dan juga tingkat keasaman dari tanahnya nah next ini juga ada faktor yang lainnya itu faktor biotik atau faktor yang makhluk hidup jadi disini faktor biotik ini adalah manusia jadi as we know manusia ini bisa merubah suatu lingkungan gitu dan itulah yang menyebabkan terjadinya persebaran dari flora dan fauna contohnya misalkan ketika daerah pertanian ini terus diubah menjadi daerah hutan atau misalkan daerah hutan kayak gitu diubah jadi daerah rumahan yang menguntungkan misalkan kayak di perkotaan kayak gitu itu kan bisa menghilangkan habitat dari satu makhluk hidup nah itu adalah faktor yang menyebabkan adanya persebaran jadi ketika dia itu gak ada faktor biotiknya misalkan ada yang berganti ada yang bergeser itu dia akan mempengaruhi persebaran dari si flora atau faunanya kayak gitu dan aku tadi udah bilang kalau misalkan ada satu faktor lagi yang biasanya sering disebutin juga yaitu faktor fisiografi atau ketinggian jadi disini ketinggian tempat dan bentuk wilayah itu sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna jadi antara daerah dengan ketinggian berbeda itu vegetasi yang tumbuh disitu jenisnya itu akan beda berulah gitu dengan vegetasi tumbuhan atau hewan yang punya ketinggian lebih rendah misalkan jadi itu yang disebut kenapa sih faktor fisiografi ini juga bisa mempengaruhi persebaran dari flora dan fauna oke itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia selanjutnya kita akan melihat pembagian persebaran flora dan fauna di Indonesia jadi di Indonesia itu ada tiga kelompok flora dan juga fauna nah kita simak dulu kita simak dulu video berikut ini teri yang keempat persebaran flora dan fauna di Indonesia kepulauan Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Australia pada jaman jura sekitar 200 juta tahun yang lalu hanya ada dua benua besar di dunia yaitu laurasia dan gonwana pada masa ini terjadi migrasi flora dan fauna persebaran hewan di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog yaitu Alfred Russo Willis Mark Carl Wilhelm Weber dan Richard Lidecker flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis pembagian hewan tipe asiatis dibatasi oleh garis Willis sebuah garis kaya utara selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok di sebelah timur garis Willis terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip dengan wilayah Asia dan wilayah Australia sehingga disebut wilayah peralian wilayah peralian ini mencakup timur Sulawesi Sumba Sumbawa dan Lombok dan sebelah timur garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan di benua Australia sehingga disebut tipe Australis tipe Australis hanya berada di pulau Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya kita lanjut lagi teriaga persebaran flora dan fauna dan fauna Indonesia kita ingat-ingat lagi ya flora itu artinya tumbuhan dan fauna itu artinya hewan flora dan fauna di Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia yang wajib kita syukuri persebaran flora dan fauna di Indonesia persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian teman-teman yang pertama fauna Indonesia Barat fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur flora Indonesia bagian Barat banyak terdapat hutan hujan tropis itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman kemudian jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian Barat ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi berdaun kecil dan rindang contohnya karet kapur barus atau kamper kemenyan meranti mahoni dan sebagainya selain itu terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit yaitu tumbuhan pakis dan anggrek nah ini dia teman-teman contoh hutan hujan tropis yang ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan seperti karet kapur barus kemenyan meranti mahoni dan sebagainya nih jenis-jenis flora Indonesia Barat yang yaitu berada pada pulau Sumatra jenis floranya pinus kamper meranti kayu besi kayu manis beringin dan rafflesia sedangkan flora yang dibudidayakan markisa rambutan duku durian manggis kemenyan salak bambu karet kelapa sawit dan rotan yang ada di Jawa yang ada di pulau Jawa itu jenis-jenis floranya meliputi jati jati meranti mahoni beringin pinang bunga anggrek dan bugenvil sementara di daerah Jawa flora yang dibudidayakan ada nangka tumbuhan jamu jarak kina jambu durian salak dan cempedak wah ini buah-buahan yang enak-enak sekali ya teman-teman nah kemudian kalau di daerah Kalimantan jenis floranya adalah ramin kamper meranti besi jelutung bakau pinus dan rotan sedangkan flora yang dibudidayakan adalah langsat rambutan dan durian Masya Allah ini adalah salah satu kekayaan alam ya teman-teman yang harus kita syukuri kita next ya nah kalau tadi flora di bagian Indonesia Barat sekarang flora di Indonesia Tengah flora di Indonesia Tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur jenis flora yang di Indonesia Tengah yang sangat menonjol adalah hutan musim atau hutan jati dengan ciri-ciri sebagai berikut pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis pada musim kemarau daunnya gugur pada musim penghujan mulai bertunas nah ini dia contohnya teman-teman hutan jati karena tuh dilihat ya disitu daunnya sedang meranggas jadi daunnya itu sedang gugur atau meranggas nih jenis flora Indonesia bagian tengah yang kalau tadi itu ada pulau Sumatera pulau Jawa dan Kalimantan kalau di Indonesia bagian tengah itu hanya ada pulau Sulawesi Nusa Tenggara dan Maluku jenis-jenis flora yang ada di Sulawesi ada eboni kayu besi pinus kayu hitam rotan dan beberapa jenis bunga anggrek sedangkan flora yang dibudidayakan itu ada markisa jati dan rotan kalau di pulau Nusa Tenggara jenis-jenis floranya ada jati sandalwood akasida cendana dan beberapa jenis bunga anggrek yang dibudidayakan di Nusa Tenggara ada lada sorghum coklat cengkeh salak dan jeruk bali wah enak semua nih sedangkan di pulau Maluku ada jenis flora yang dibudidayakan ada sagu merantik gotasa kayu besi lenggua jati kayu putih dan anggrek ini semuanya adalah flora-flora yang bermanfaat teman-teman selanjutnya ada flora Indonesia Timur pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri-ciri padang rumput terdapat semak-semak belukar dan pohon-pohon rendah nah disini ada terdapat sabana nih teman-teman yaitu dengan ciri-ciri padang rumput next ya jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang ada di benuh Australia karena sebelum zaman gelas Indonesia Timur itu satu daratan dengan Australia jadi sebelumnya Indonesia Timur itu satu daratan dengan Australia nah jenis flora khas Indonesia Timur antara lain pohon rasa mala dan kalip liptus nah tuh ini contohnya teman-teman ini adalah sabana atau padang rumput yang terdapat banyak semak belukar dan pohon-pohon rendah jadi berbeda dengan flora Indonesia Barat dan flora Indonesia Tengah ya tuh itu adalah salah satu tumbuhan-tumbuhannya nah kalau tadi kita belajar tentang flora sekarang saatnya kita belajar tentang fauna ya atau persebaran hewan di Indonesia dunia hewan di Indonesia juga cukup banyak sebab kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim keadaan hewan di Indonesia sama dengan keadaan tumbuhan dimana terjadi akibat terjadinya dangkalan Sunda dan dangkalan sahul dengan laut tengah Australasia maka persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi sama dengan persebaran flora kak nah ini dia ada tiga fauna Indonesia Barat fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur ciri-ciri hewan di Indonesia bagian Barat pertama mamalia berukuran besar contohnya gajah Sumatra banteng harimau dan harimau Sumatra ini ada nama-nama latinnya ya kak Elpas Maximus Sumatrensis itu adalah nama latin dari gajah Sumatra dan sebagainya ya kalau banteng itu boson Sundaikus harimau Sumatra itu Pantera Tigris Sundaikus nah ciri-ciri yang kedua adalah banyak jenis hewan primata misalnya orang hutan Sumatra orang hutan Kalimantan dan kera dan ciri yang ketiga warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam contoh burung rangkong dan murai nah ini dia nih teman-teman flora Indonesia bagian barat ada di kalau bagian barat seperti tadi ada pulau Sumatra Jawa dan Kalimantan sesuai dengan ciri-ciri yang tadi ya mempunyai mamalia yang berukuran besar contohnya gajah harimau badak tapir dan sebagainya teman-teman bisa melihat disini ya nah ciri hewan dari daerah peralihan pada daerah peralihan atau transisi oriental australis Sulawesi dan Nusa Tenggara terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri misalnya komodo di pulau komodo babi rusa anoa dan burung maleo di Sulawesi ini fauna Indonesia bagian tengah ya teman-teman atau peralihan nih ada pulau Sumatra dan pulau sekitarnya disini ada rusa anoa musang tapir dan monyet hewan yang dibudidaya itu ada rusa dan sapi hewan yang dilindungi ada oa kerah hantu kus-kus tutul burung maleo dan soa-soa sedangkan di pulau Kepulauan Nusa Tenggara hewan liarnya itu ada sapi rusa komodo domba burung kakak tua jalak dan nuri nuri ini burung nuri ya teman-teman sedangkan hewan yang dibudidaya di Kepulauan Nusa Tenggara ada sapi kuda kerbau dan domba hewan yang dilindungi ada anoa burung beo komodo kus-kus dan rusa ciri hewan Indonesia bagian timur kalau tadi kita belajar tentang hewan Indonesia bagian tengah atau peralihan sekarang ciri hewan Indonesia bagian timur ciri-ciri yang pertama adalah mamalia berukuran kecil kalau tadi di bagian tengah itu mamalia berukuran besar kalau di bagian timur ini mamalianya berukuran kecil teman-teman memiliki mamalia berkantung misalnya walabi kecil walabi semak dan kangguru pohon warna bulu burung lebih menarik dan beragam misalnya burung cenderawasi dan burung kasuari nah ini dia teman-teman jenis fauna Indonesia timur pada pulau kepulauan maluku ada kambing kus-kus burung nuri dan cenderawasi hewan yang dibudidaya ada kerbau dan hewan yang dilindungi ada kus-kus tutul soa-soa burung cenderawasi kakak tua dan kasuari kalau di pulau dan pulau sekitarnya ada rusa kanguru burung cenderawasi maleo kakak tua raja kasuari dan parkit hewan yang dibudidaya itu babi dan hewan yang dilindungi itu soa-soa burung beo bot betet kepala kuning cenderawasi kasuari nuri kepala hitam dan pelikan nah teman-teman terima kasih atas perhatiannya itu dulu penjelasan kita kali ini ya nah sekarang kita memasuki materi PKN pertama tentang toleransi kerugunan umat beragama Indonesia memiliki 6 agama yang diakui yaitu Islam yang kedua ada trik kerugunan umat beragama apa sih trik kerugunan umat beragama itu trik kerugunan umat beragama itu adalah program yang disusun oleh pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang yang damai dan juga rukun program ini menghendaki adanya tiga kerugunan yang pertama kerugunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama artinya kerugunan antar pemeluk agama yang sama contoh Islam dengan Islam pemeluk Kristen dengan pemeluk Kristen itu namanya kerugunan intern umat beragama yang kedua ada kerugunan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama lain jadi hubungan atau hubungan kerugunan antara dua umat beragama yang berbeda contoh agama Islam dengan agama Kristen agama Islam dengan agama Hindu agama Islam dengan agama Buddha dan lain-lain yang ketiga adalah kerugunan antara umat beragama dengan pemerintah artinya kerugunan dari semua pemeluk agama dengan pemerintah karena tanpa adanya kerugunan dari seluruh umat beragama dengan pemerintah program-program ataupun rencana-rencana pemerintah juga tidak bisa berjalan dengan baik jadi kerugunan ini sangat penting untuk menjaga kedamaian kerugunan dan juga untuk mensukseskan berbagai program lanjut apa sih tujuan trik kerugunan umat beragama di Indonesia sebenarnya tujuannya banyak ya tapi disini hanya saya sampaikan empat saja yang pertama adalah menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun sudah pasti yang kedua mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama karena akhir-akhir ini kita sering mendengar konflik ya antar umat beragama maka kita harus melaksanakan kembali nih program trik kerugunan umat beragama yang ketiga agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan kan kita tahu kalau Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu agama saja tapi ada enam agama yang diakui di Indonesia dan itu pasti membutuhkan kerugunan diantara para pemeluknya yang keempat agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama jadi dengan adanya trik kerugunan umat beragama ini maka umat-umat beragama lebih merasa tenang ketika mereka mengadakan atau menjalankan ibadah ajaran masing-masing itu tadi tentang trik kerugunan umat beragama di Indonesia selanjutnya akan kita bahas pengamalan Pancasila di lingkungan sekitar yuk sebelum kita mulai kita dengarkan dulu lagu Garuda Pancasila selamat menikmati Pancasila proklamasi setia terperbaik untukmu Pancasila bandasan negara rakyat agar panggung sempasar beri bangsa ayo maju ayo maju maju ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagus sekali anak-anak, kalian mampu menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik dan benar Berikut ini Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat Yuk kita perhatikan slide berikutnya Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah Yaitu 1. Mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin 2. Menjaga kebersihan sekolah 3. Menjaga kebersihan kelas 4. Hidup berukun di sekolah 5. Mentaati peraturan sekolah Salah satunya yaitu dilarang membawa HP ya 6. Kita harus menghormati Bapak dan Ibu biru kalian di sekolah Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan rumah Yaitu Berdoa sebelum dan sesudah makan bersama dengan keluarga di rumah Selanjutnya, kita harus menghormati orang tua Dan tak lupa, kita harus biar belajar ya anak-anak Jangan lupa, kita harus senantiasa membantu orang tua kita di rumah Dan, yang terakhir, selalu menyayangi antar sodara Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat Yaitu 1. Musyawarah dalam lingkungan RP ataupun RW 2. Gotong royong 3. Menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit 4. Ikut berpatu spasi dalam kegiatan ronda Ya, kita lanjut sekarang Mengapa sih kita harus bangga menjadi bahasa Indonesia Untuk tahu alasan kenapa kita harus bangga menjadi bahasa Indonesia Semuanya terangkum dalam video kali ini Selamat menyaksikan Untukmu Indonesia ku Hasratku aku limpahkan Memuja keagungan Memuja keagungan mu Demi bahagia di masa depan Untukmu Indonesia ku Jiwaku aku teguhkan Menjaga kebesaran mu Demi rakyatku dan kemanusiaan Terima kasih Bni bahagia ini Terima kasih ensure Terima kasih telah menonton Cinta tanah air atau nasionalisme Yaitu munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai dan rasa menghormati Yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap tanah airnya Hmm, oh iya, bagaimana cara menembuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa? Yang pertama, melalui mata pelajaran PKN Memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajipannya Agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta tanah air melalui pengenalan sejarah Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah Adalah sebuah ungkapan yang menyeratkan pada kita bahwa sejarah sangat penting Tentang bagaimana hebatnya perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Yang ketiga, mengenalkan keragaman budaya Indonesia Mulai dari perbedaan agama, perbedaan pakaian adat, ataupun perbedaan suku Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, budaya, dan bahasa Akan tetapi kita adalah satu kesatuan sesuai dengan semua yang bangsa Indonesia Bineka Tunggal Ika Baiklah, yang keempat Membiasakan dan menggunakan produk-produk buatan Indonesia Kita harus bangga dengan produk-produk buatan Indonesia Mulai dari batik Indonesia, perusahaan telekomunikasi Indonesia, perusahaan makanan Indonesia, maupun perusahaan minuman Indonesia Yang kelima, mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, ataupun setiap kali acara Agustusan Baiklah, itu tadi adalah sikap cinta tanah air kita terhadap Indonesia Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran kali ini Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.